Oh ya Halo apa kabar tretan dimanapun kalian berada ya ah udah lama sih enggak main nggak ngopi-ngopi dikeluar berdiam dulu di rumah ya kan buat absen konten lah konten YouTube Aduh konten tiktok ya semuanya lah ngefokusin itu yang akan dihidangkan buat kalian juga tretan sampai-sampai motorku no no kalau biasanya sih kalau paling sering digunakan atau dinaikin untuk motor ini ya Astrea Grand ini yang sering dibuat jalan-jalan kesana kesini kesana kesini buat ngopi ya sering pakai ini tapi ya beberapa minggu ini ya berdiam diri dulu sampai-sampai berdebu ya kalau kalau saya pribadi gini berdebu dulu banget redan no ya masih bersih sih cuman saya enggak suka kotor ya Oh ya itu itu ya yang sogun itu motor sogun tretan Hai baru selesai di restorasi untuk yang itu motor ini sedikit cerita saja ini motor punyanya konsumenku ya yang dari Jakarta Barat dia beli motor dari lumajang ya kan ini plat n lumajang tretan ini beli motor dari lumajang asli customer punyanya orang Jakarta ngerestorasi kesini ini baru selesai di restorasi masih kinyis-kinyis banget kecuali ini ini bekas cakar kucing ya dari awalnya lah Emang sengaja enggak diganti untuk joknya soalnya masih original emang-emang redan asli bauan motornya Hai terus kalau yang lain-lain ini krum-kruman lagi ini krum-kruman ini cat-catan lagi kinyis-kinyis banget asli tembus dengan surat-suratnya warna hijau botol tretan masih kinyis-kinyis banget ini ya ini full set velg sama ruji jari-jari TDR ya depan belakang semuanya ini krum-kruman kaki-kakinya krum-kruman tretan Oh ya ini juga barangkali kalian minat dah ini dijual ya untuk motor sogun ini kata konsumen ku atau customer ku Bang dijual aja soalnya saya ada problem sama istri katanya gitu tretan dan problem apa entah apanya pokok intinya privasi lah beliau sudah cerita ke saya Hai jadi otomatis untuk motor ini mau dijual tretan untuk motor sogun kebo 110 ini yang warna hijau ya padahal ini baru selesai di restorasi tretan kalau punyanya saya pribadi ini banyak yang nanya Bang motornya samben nggak dijual tak atau kalau saya keliling jalan-jalan gitu mesti ada yang buntutin tretan untuk motor ini Mas boton disate nggak Mas disate tak motore waduh banyak tretan kalau kalau ini harga cocok ya ngangkut aja gitu kalau ini orangnya enggak narif untuk untuk harganya berapa tapi orangnya atau customernya bilang gini di chattingan ada terserah Mas Aziz aja mau dijual berapa yang penting saya balik untuk modal untuk buat budget restorasinya ini tretan kalau dari pembelian motor sama ngemodifnya ini kurang lebih enam setengah juta tretan gitu jadi ini dijual nggak ambil untung malah ya rugi-rugi dikit nggak papalah katanya gitu tretan Oke ya lihat lihat untuk motornya ya Hai nah Oh ya langsung jangan langsung gini kan ya takut kegores coba ini untuk kelistrikannya netralnya hidup maaf ini handphonenya ya yang burik bukan motornya ini cuman handphonenya aja yang burik handphone jadul soalnya netralnya hidup rating hidup ya Oke ini tanpa motor dinyalain ya Hai hidup es kepencet Oke hidup Hai listrikannya hidup ya Oke cuman ini hidup oke nah ininya enggak kuat tretan akhirnya tapi yang lain-lain normal ya kalau diganti aki ya otomatis hidup semua tretan buktinya ini netral hidup ini hidup 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 meskipun mesinnya tanpa dinyalain Oh iya untuk mesinnya saya enggak ngutak-ngutak mesin ya jadi apa adanya oke jadi apa adanya tretan saya enggak ngerti tentang mesin saya dan saya juga enggak bungkar-bungkar mesin jadi ya main tatanan luar aja untuk reflektor-reflektor nya ini baru ya Ori SGP semua ini juga Ori SGP Oke ya lebih jelasnya atau kalian minta reviewnya komen aja di bawah untuk motor ini shogun keboknya kini skinis tretan kaki kainya krum velg set TDR semua terus rangka bodi luar dalam semuanya sudah dicat masih kinis-kinis dan masih baru tentunya Oh ya untuk spion ini Ori SGP ya Ori dari Suzuki nya oke maksudnya ini beli lagi tapi Ori SGP gitu tretan Ori toko kalau nih motor Astra Grand ku se-level ini bahan konten Aziz motif ya ini bahan konten YouTube channel Aziz motif ah minta sterek juga nih untuk agenya tretan dan soalnya ya lama juga kan enggak dihidupin enggak dipakai tapi untuk kelistrikannya normal oke nah kan normal Hai no lampu alis depan belakang-belakang pakai lampu alis kayak n-make pce gitu lampu depan daymaker nih sebenarnya cuman akinya minta di sterek lagi ya wajar seperti gini ternyata nah satu satu kali pancal satu kali stater gitu langsung hidup sama waduh satu kali pancal stater gini langsung hidup tretan sama dengan itu satu kali langsung stater belakang bawah langsung hidup oke nah ini bukti kalau aki minta sterek depan lambu daymaker CBL ya oke ya udah kalian komen aja di bawah di bawah gimana-gimananya komen aja di bawah tretan Oh ya ini dijual dijual barangkali kalian minat atau minta direviewkan saya reviewkan Oke ya udah makasih kalian sudah nyimak video ini